Sementara itu harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan pokok di kota Surakarta naik pada masa libur akhir tahun. Kenaikan harga signifikan terjadi pada komoditas cabai dan telur. Di pasar lagi Surakarta, harga cabai naik mulai Rp4.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Cabai merah besar yang sebelumnya ada di angka Rp40.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara itu di tingkat nasional harganya bahkan bisa mencapai Rp59.550 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp40.000, saat ini dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau tetap berada di angka Rp55.000 per kilogram. Dan hal yang sama juga dialami komoditas telur yang semula di angka rata-rata Rp24.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Selain itu, pemerintah untuk harga minyak goreng juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp12.000 per liter, kini naik menjadi Rp14.000 per liter. Sementara untuk gula pasir, dari Rp12.000 kini dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan ini dikeluhkan oleh para pedagang. Pasalnya tingkat penjualan sangat berkurang karena daya beli masyarakat juga ikut turun. Para pedagang pun berharap pemerintah akan turun tangan agar harga tersebut bisa kembali stabil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!